Assalamualaikum semuanya dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya coy sehat selalu buat anda dan keluarga tercinta Seperti biasanya coy kita solo player menggunakan Zaz dan kita tunjukkan bahwa Zaz adalah hero meta 2023 kepada para publik-publik epic legend tentunya ya jangan lupa Mari kita tunjukkan kepada mereka semua biar Zaz semakin dikenal coy oke sebelum itu mari kita akan berdoa dulu karena kita solo player di epic legend yang semua orang pasti tahu bahwa itu adalah tier neraka coy oke langsung saja kita ke dalam gameplaynya Disini saya ketemunya coy wah ini ya yang saya takutkan epic coy ini yang berbahaya coy ketemu epic kita ini tidak ada unsur menjelekan epic ya karena saya sendiri juga masih epic santai aja Namun untuk menghiasi match kali ini maka saya akan sedikit bergurau tentang epic ya tapi jangan dimasukkan ke dalam hati Santai aja coy disini langsung kita gunakan inspire ya jangan ragu gunakan inspire di awal-awal Sebab apa coy inspire lu gak guna daripada menganggur coy lebih baik kita gunakan Ingat ya inspire lu gak guna di awal-awal lebih baik lu gunakan coy apalagi kalau lu lawan hero-hero yang clear minionnya cepat inspire sangat membantu ya Biar kita tidak di haras oleh musuhnya dan untuk kalian yang masih epic legend seperti saya saya juga masih epic legend Gak apa-apa maju begini coy maju-majuin saja tapi kalau kamu sudah tier team kamu maju segini aja lah di brush kamu coy Kamu maju seperti saya ini nanti kamu di brush oleh lawan dan kamu tidak bisa rotasi coy Rotasi lu nanti kacau dan tim lu akan kalah itulah poin penting yang harus kalian ketahui jika bermain di tier yang cukup tinggi Jika kalian masih di tier-tier epic legend seperti saya ini maju-majuin saja santai Jangan sampai melupakan minion karena minion adalah sumber level 4 kita ya Kita standby disini alias mode Browel coy Kita tidak bisa rotasi dulu coy ya karena di tim lawan itu cukup signifikan coy dia gak berani maju juga Jadi kita standby di mid dulu ini untuk saya jangan ditiru ya pakai yang menurut anda nyaman saja coy rotasinya coy Kita mengambil minion lagi ini adalah minion untuk membuat kita level 4 Dan tank lawan menuju ke arah kita Jangan takut kita mempunyai Johnny kecil Kasih paham dia Johnny Kita gunakan Johnny nya langsung ya Disini mencoba mencoba turtle coy tim kita Seharusnya kita mendapatkan turtle coy dengan mudah Karena di tim kita ada kang turtle alias cak lancelot Tapi disini saya tertipu coy Gue kira tadi itu ulti teman saya Dan vaninya mah ngapain itu coy vaninya coy Vaninya tidak terlalu GG disini ya santai aja Kita mendapatkan double kill santai Oke kita langsung mencoba mengamankan minion lagi disini Ini resolusi saya yang saya itu coy Saya maksimalkan coy Biar kalian betah coy menontonnya coy Meskipun hp saya mau meledak ya santai aja Ini hp nya agak kejang-kejang ini coy Oke vaninya datang lagi jangan ikut war Kita simpan ulti kita buat mm ya Karena kita solo player Kita harus membunuh mm lawan Beda kalau kamu mabar coy Kalau kamu mabar itu bisa seenaknya coy Soalnya tim kamu sama-sama mengerti coy Dan disini langsung kita bunuh mm nya Bojil kau mm Matilah kau mm bojil Tidak ada mm yang bisa mengalahkan Zaz Kecuali carry asem dan claude Tapi claude sekarang agak mudah coy Sebab menggunakan build support alias emblem support Oke disini langsung kita mengamankan turret ya Johnny kita kerahkan disini Kasih paham Johnny siapa itu Zaz Langsung kita mengamankan turret lawan Mengambil minion lagi coy Kita disini mengambil minion mm Meskipun mm nya wah bahaya coy Disini vaninya lebih memilih mengincar mm Tapi dia kayaknya feeder dia darat coy Santoy aja kita mendapatkan Vaninya disini Langsung kita mundur lagi ya Jangan terlalu lama Sebab kita tidak mempunyai biru-biru alias mana Kita cek dulu buff kita apakah ada vaninya Nah vaninya tidak ada Biasanya kalau kita mengambil turtle itu vaninya mencuri buff kita coy Oleh sebab itu saya memantauinya dulu Apakah dicuri dan ternyata coy Lancelotnya tidak langsung mengambil buff biru ini cukup bahaya ini coy ya Kalau di kalau vaninya jago bahaya ini coy Nanti dirusuh buff kita coy Kalau gak langsung ambil buff biru Jika habis turtle coy ya Biasanya begitu Biasanya coy Tapi saya juga tidak tahu Soalnya saya Mengarang oke Disini kita bunuh lagi mm nya Teknik ancaman pembunuh dewa Malah petaga Dan ternyata Johnny alias Gabriel Mengincar seorang Valentin oke Bentar coy ada orang yang menyetel lagu India Ini sangat keras Gak apa-apa coy santuy Kita rikal dulu habis ini Tapi ternyata tidak rikal Kita mencoba mengamankan Wonderlil Ide Apa ini namanya saya tidak tahu Oke langsung kita menuju ke arah atas Mengamankan objektif Johnny disini kita bagi tugas Johnny Kita mengamankan dengan cepat Kita harus segera rikal abis ini ya Vaninya ini sangat bahaya Lawan vani itu Taras karat mundur aja coy Jangan meremehkan vani coy Lu dibantai nanti Tapi disini vaninya agak kurang josh coy Inilah solo player santai Dan disini kita akan membunuh mm nya lagi Kita tunjukkan kepada mm Bahwa zak adalah guru meta Just Kita buktikan kepada mm Nanti Biar mm nya kena mental coy Kalau lawan better Ini Kita susah-susah gampang coy ya Kalau lawan moskop gampang coy Agak mudah coy Yang sulit itu pakai mm Seprie ini tuh coy Iru-ru sepring itu Susah bagi just coy Dan disini kita bunuh lagi mm nya ya Kita bunuh MM Mau kemana kamu MM MM Mati kau MM Oke MM nya mati coy Dan disini kita mundur dulu Kita sudah mendapatkan MM MM nya Kayaknya stress dia lawan Zaz coy Oke kita mendapatkan Partel Zaz katanya Lihat itu coy Zaz Ngapain tanda tanya lo coy Zaz tanda tanya Zaz tanda tanya itu ngapain maksudnya coy Apa maksudnya itu Apakah dia sudah kena mental atau tidak coy Saya tidak tahu Biarkan anda yang menilai Zaz the reaper Kita tunjukkan kepada MM Bahwa Zaz adalah hero meta Ini sudah win streak 12 coy ya Dari legend 5 sampai legend 1 Tidak pernah kalah saya coy Hoki tingkat tinggi ini coy Wah Apakah ini yang disebut sebagai Hoki tingkat tinggi coy Legend 5 ke legend 1 Tidak kalah-kalah sampai win streak 12 Sulu player ini lost in the cut Kita tunjukkan Zaz win streak 12 kepada mereka semua Santai aja dulu Taruh minion disini coy Johnny Kita panggil dia sebagai Gabriel atau Johnny coy Itu Gabriel itu nama Johnny coy Yang saya namain Satu tahun yang lalu Dan saya jarang memanggilnya Jika kalian menonton video saya yang lama coy Saya sudah menamai Johnny saya dengan nama Gabriel Dan Adam coy Oke Kita mundur dulu disini Jangan gunakan ulti dulu Kita incar MM nya Jangan gunakan ulti jika Kondisitan disini MM nya Kita incar lagi Tapi disisi lain dia selamat Kita salah Naruh ulti coy Tapi disini santai aja Ini adalah Teknik ancaman Disini kita mencoba kabur Kita diam disini dulu Kita gunakan skill 1 dan Taruh Johnny nya Biar mereka kena slow Tidak bisa mengejar kita Disini MM nya lolos ya Kita rugi coy Gak apa-apa Santai aja Oke coy ya Santai aja dulu Santai MM nya sudah kena mental Kita incar lagi coy Gak peduli Walaupun mereka Malau Kita incar Lagi coy Walaupun MM nya Sudah kena mental Tapi Kita kenain mental lagi ya Biar makin kena mental dia Kita mengamankan lot Kita mendapatkan lot Santai Dan disini kita menggunakan ulti ya Mengapa saya menggunakan ulti coy Karena tadi ada funny coy Saya takutnya nanti funny nya Langsung masuk seset kita Nanti rata coy ya Biasanya begitu coy Biasanya coy ya Saya tidak berbicara tentang Yang biasanya ya Atau biasanya saya juga lupa Yang penting Biasanya Disini kita mengamankan Ini dulu Buat jaga-jaga war besar Akan segera terjadi coy Oke santai Oke santai aja dulu ya Kita mendapatkan lot Dan disini kita akan mengakhirinya Atau kita akan Gunakan cara lain Dan disini Seni berapaan itu tadi coy Fanny nya mencoba mencoba mengamankan Tapi ditutup oleh temannya sendiri Kita buruk dulu Valentin Kita tunjukkan bahwa Zaz adalah Hero meta 2022 coy 2023 Salah sebut Dan disini kita terjebak Fanny nya mengincar saya Mereka sudah paham coy Kayaknya coy Mereka sudah paham Bahwa saya adalah kunci permainan Sepertinya mereka sudah paham ya Tapi tetap saja Santai Kita mengamankan buff dulu Solo player Bebas mengambil buff Jika sudah Kondisi seperti ini coy Oke mereka Mencoba mengamankan saya Kayaknya coy Santai aja coy Kita bunuh lagi MN nya Kita gunakan teknik ancaman Pembunuh dewa Malah petaka Teknik ancaman Mati kau MN nya terkena teknik ancaman Coy Santai aja Kita langsung mengamankan turret Coba mengamankan turret Sedini mungkin Jangan pernah meremehkan lawan Meskipun kita sering menggunakan teknik ancaman Dan disini Gloe nya lebih memilih Saya lihat daripada MN nya Ngapain Gloe mengincar saya Gloe nya lebih mengincar saya Daripada MN nya Ini sungguh tidak wajar coy Buat apa Gloe mengincar saya Daripada MN nya coy Karena Gloe sudah tahu Bahwa saya adalah kunci permainan Dan disini langsung saja kita end Minion bawahnya masih berjalan juga Tapi kita biar ini aja Ya langsung kita end coy Jangan lama-lama Gloe nya ini mengincar saya terus coy Di dalam situasi seperti ini Dan Gloe nya tidak mati Kita bunuh lagi Ternyata Fanny nya menggunakan Immortal Dan dia hidup lagi Dan disini Gloe nya ingin membunuh saya lagi Sian anjing Gloe Asem Asem Gloe nya ini Kurang acar coy Gloe nya juga Dan disini kita sudah menang coy Mengapa kita sudah menang coy Karena HP saya nge-freeze HP saya nge-freeze coy Asem Asem Kita abis di 12 coy Sebelum player Maaf coy HP nya nge-freeze coy Sepuran ini sih Ngeceh coy Terima kasih telah menonton Salam Zas Indonesia Ini dah win streak nya Dan disini kita kalah coy Dari legend 5 Samiq ke mythic 1 Win streak 12